Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, dan sesuatu warah kudus. Kepanggungan dosa, kebangkitan rada, dari rumah negara kami. Salve, sahabat katolik ukrain, menjadi seorang youtuber merupakan salah satu cita-cita yang banyak diingini oleh orang, khususnya anak-anak muda. Di Indonesia, tak sedikit para youtuber terkenal yang ternyata adalah seorang katolik. Di sisi lain, ternyata terdapat beberapa youtuber food vlogger yang mereview makanan, yang adalah seorang katolik juga lho. Wah, siapa saja ke mereka? Inilah 6 youtuber food vlogger terkenal Indonesia yang ternyata adalah seorang katolik. 6. Felix Kurniawan Siapa yang tak kenal dengan channel Anak Kuliner? Ya, dibalik channel tersebut, ada sosok yang keren yaitu Felix Kurniawan. Channel Felix hingga 16 Mei 2024 telah memiliki 1,59 juta subscriber. Dirinya diketahui adalah seorang katolik. 5. MG Delenaf Magdalena Frida Wati itulah nama lengkapnya. Food vlogger yang akan disapa dengan MG Delenaf ini, memiliki jumlah subscriber mencapai 4,31 juta subscriber. MG Delenaf bahkan kerap diundang di berbagai acara. Dirinya juga adalah seorang katolik asal Bekasi, kelahiran 1994. Ia memiliki slogan yang khas yaitu Barbar Kui. 4. Ria SW Ria Sukma Wijaya itulah nama lengkapnya. Youtuber food vlogger yang akrab disapa Ria SW ini, memiliki jumlah subscriber mencapai 4,34 juta pada tanggal 16 Mei 2024. Youtuber kelahiran 1988 ini adalah seorang kristiani. Dirinya diketahui adalah lulusan sekolah katolik di mana dari TK sampai SMA, ia bersekolah di Sekolah Katolik Francis Kusatu Jakarta. Salve, mari berziarah bersama kami ke 6 negara di Eropa Barat, yaitu Belanda, Belgia, Perancis, Swiss, Italia, hingga Vatikan, pada bulan Agustus tahun ini, 2024. Kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk, untuk info selengkapnya dan pendaftaran, hubungi nomor WA 0823 9535 4851. Dalam ziara ini, kami akan mengajak sahabat katolik Ukraine untuk bersiarah ke sejumlah situs peziaraan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia, diantaranya ke Kota Lordes, tempat penampakan Bunda Maria tahun 1858. Ke Kota Asisi, berziarah ke makam Beato Carlo Akutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selain itu, kita akan mengajak sahabat katolik Ukraine audiensi dan bertemu dengan Paus Franciscus langsung di Kota Fatikan. Yuk, segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran, hubungi nomor WA 0823 9535 4851. Siapa yang tak kenal dengan sosok Next Carlos? Ya, dirinya adalah seorang YouTuber food vlogger kelahiran Pontianak 1986. Hingga saat ini, YouTuber dengan slogan khas Makan Cui ini memiliki jumlah subscriber mencapai 4,98 juta subscriber. Ia kerap mereview berbagai makanan di berbagai daerah. Next Carlos juga ternyata adalah seorang katolik lho. Ia bahkan adalah orang katolik yang sangat religius. Di beberapa video, ia terlihat tak lupa membuat tanda salib dengan bangga sebelum akan makan. Ia memiliki nama baptis Carlos. Pada tahun 2023, ia resmi melepas masa lajang usai menikah di gereja katolik paroki Santo Sylvester Pecatu, Bali. Next telah dikaruniai seorang anak. Memiliki nama baptis Francisca, Siska Kohl juga adalah seorang YouTuber terkenal yang kerap mereview makanan. Lahir pada tahun 2000 di Tanggerang, ia kini memiliki jumlah subscriber, mencapai 8 juta subscriber. Siska Kohl juga adalah seorang katolik, bahkan orang katolik yang taat. Ia pernah terlihat membaca renungan harian beruah. Siska pada tahun 2022 menikah dengan Jess No Limit, YouTuber top 1 Indonesia. Mereka menikah di Kapel Santo Vincentius, Jakarta. Mereka kini telah dikaruniai seorang anak. 1. Bobon Santoso Siapa yang tak kenal dengan sosok YouTuber terkenal asal Indonesia, yaitu Bobon Santoso. YouTuber yang kerap memasak masakan unik porsi yang besar ini, kini memiliki jumlah subscriber mencapai 16,2 juta subscriber hingga 16 Mei 2024. Lahir di Bali pada tahun 1988, Bobon ternyata adalah seorang katolik loh. Ya, ia pernah membagikan momen pernikahannya di gereja katolik paroki Santo Franciscus Asisi, Singkawang, Kalimantan Barat. Ia juga pernah terlihat memimpin doa Bapak kami dalam gereja katolik ketika dirinya berada di Papua Selatan. Bobon juga dikenal sebagai YouTuber yang memiliki jiwa toleransi yang sangat luar biasa. Ia telah dikaruniai dua orang anak. Sahabat Katolik Ukraine itulah dia, enam YouTuber food vlogger terkenal yang ternyata adalah seorang katolik. Luar biasa ya. Semoga mereka senantiasa diberkati dan semoga kisah mereka menjadi inspirasi iman bagi kita. Katolik Ukraine, Salve! Salve! Mari berziarah bersama kami ke enam negara di Eropa Barat, yaitu Belanda, Belgia, Perancis, Swiss, Italia, hingga Vatikan, pada bulan Agustus tahun ini, 2024. Kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk, untuk info selengkapnya dan pendaftaran, hubungi nomor WA 0823 95354851. Dalam ziara ini, kami akan mengajak sahabat katolik Ukraine untuk bersiarah ke sejumlah situs peziaraan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia. Di antaranya, ke kota Lordes, tempat penampakan Bunda Maria tahun 1858. Ke kota Asisi, berziarah ke makam Beato Carlo Akutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan. Selain itu, kita akan mengajak sahabat katolik Ukraine audiensi dan bertemu dengan Paus Franciscus langsung di kota Vatikan. Yuk, segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran, hubungi nomor WA 0823 95354851.